Intro Saat ini disebut langgar hukum diduga gunakan rekening pribadi untuk himpun dana bencana Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Saat ini terancam terjerat pasal undang-undang pengumpulan dana sumbangan diduga Saat ini Menggalang dana dengan menggunakan nomor rekening pribadi seperti yang disebut akun Instagram At Kongli underscore Will Never Day Bisa kena pasal katanya kalau menggalang dana untuk bencana alam pakai rekening pribadi Tulis akun tersebut Diketahui berdasarkan undang-undang penggalangan dana dengan menggunakan rekening pribadi ternyata dilarang Melansir Hobbs.id Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK Ronald Roviandri Mengungkapkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1961 Prosedur itu memang tidak boleh menggunakan rekening pribadi Hanya saja dalam posisi bencana sifatnya darurat agak sulit Kalau harus mengurus badan hukum terlebih dahulu Karena itu perlu waktu Kata Ronald dikutip Hobbs.id dari hukum online.com.info Netizen beranggapan bahwa saat ini seharusnya dapat mengerti lebih mengenai penyalahgunaan rekening pribadi Sebagai dana sumbangan ini Undang-undang nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang yang peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang pelasaan pengumpulan sumbangan Khususnya diatur dalam pasal 2 undang-undang nomor 9 Yang berbunyi sebagai berikut Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang Nah yang katanya lulusan fakultas hukum masa gak tahu ada aturan seperti itu Sambung Netizen Sebelumnya saat ini juga pernah melanggar aturan seperti beberapa kali Saat ini menyalahi aturan hukum seperti berfoto di jalan tol hingga di kuburan Nazi Banyak yang menyayangkan saat ini tidak tahu aturan padahal lulusan sarjana hukum Terima kasih telah menonton! Beredar akta cerai Sarini dan Reno Barak inces unggah foto ini bersama belahan jiwaku Rumah tangan Sarini dan Reno Barak terus menjadi perbincangan dan tak entintinya diterpah isu miring Belakangan ini mencuat rumur jika Sarini dan Reno Barak akan berpisah Akta perceraian keduanya juga beredar di media sosial Tidak mau isu kancuran rumah tangannya semakin melebar kemana-mana Sarini dan Reno Barak tampak mengunggah kebersamaan Seolah menepis tuduhan miring itu, Sarini yang kini tinggal di Singapura dengan Reno tampak mengunggah aktivitasnya Tidak menggambarkan situasi yang kelam Sarini dan Reno Barak justru tampak bahagia meski sedang dilanda isu cerai Awalnya, kabar Sarini dan Reno Barak cerai beredar dari akta cerai yang beredar di TikTok Akta cerai yang viral diunggah oleh akun TikTok Akun tersebut mempertanyakan Apakah Sarini dan Reno Barak bercerai? Inches beneran pisah dari Reno Akta cerai viral begini isinya Tulis akun tersebut Terlebih selama 3 tahun menikah Sarini dan Reno memang belum dikaruniai anak Banyak orang yang mengira jika kena masalah keturunan Membuat Sarini dan Reno sering cekcok dan memilih berpisah Namun, memang pasangan fenomenal itu tidak memberikan klarifikasi apapun mengenai hal tersebut Beda halnya dengan warganet yang bertanya-tanya dan mengomentari Pernikahan Sarini dan Reno Barak Kalaupun benar, mungkin sampai disitu jodohnya mereka berdua Ujar salah satu warganet Banyak orang yang mengira jika kena masalah keturunan Membuat Sarini dan Reno sering cekcok dan memilih berpisah Namun memang, pasangan fenomenal itu tidak memberikan klarifikasi apapun mengenai hal tersebut Beda halnya dengan warganet yang bertanya-tanya dan mengomentari Pernikahan Sarini dan Reno Barak Kalaupun benar, mungkin sampai disitu jodohnya mereka berdua Ujar salah satu warganet Saya sih tidak percaya, Incez cerai Ujar lainnya Kalau cerai, kasian dong Incez Tidak bisa bergaya-gaya lagi Sinir lainnya Sarini dan Reno Barak unggah momen romantis Untuk menepai semua tudingan biring Sarini dan Reno pun Memamerkan momen romantis Terlihat pada hari kabus pagi Sarini berada di dalam pesawat bersama Reno Barak Sarini bahkan mengenang masa-masa masih single Lewat instagramnya, at princess Sarini Suatu single selalunya duduk sendiri di pojok itu Mengelilingi dunia Tulis Sarini sambil menunjukkan salah satu sudut bangku di pesawat Setelah itu, ia masih di dalam pesawat Sarini Menunjukkan foto Reno Barak yang sibuk dengan ponselnya Lalu, kini bersamamu, belanjiwaku, suamiku Dan selalu menjadi duduk di tengah itu Kapal set, masya Allah My lifetime travel buddy Sambungnya Tidak lama, Sarini tiba di Tokyo, Jepang Dan menyiapkan negara Sakura Sambil memajang foto pemandangan kota Sewaktu single, selalunya duduk sendiri di pojok itu Mengelilingi dunia ini Tulis Sarini sambil menunjukkan salah satu sudut bangku di pesawat Setelah itu, masih di dalam pesawat Sarini menunjukkan foto Reno Barak yang sibuk Dengan ponselnya Lalu, kini bersamamu, belanjiwaku, suamiku Dan selalunya menjadi duduk di tengah ini kapal set, masya Allah My lifetime travel buddy Sambungnya Tidak lama, Sarini tiba di Tokyo, Jepang Dan menyiapkan negara Sakura Sambil memajang foto pemandangan kota Dalam unggahan lain, Sarini tampak berpolsa bersama Reno Di bawah sinar matahari Tokyo Reno tampak merangkul mesra istrinya Sedangkan Sarini menyandarkan kepalanya Dan menyentuh pipi sang suami Penampilan Sarini juga tampak lebih simpel dari biasanya Ia tampak mengenakan celana panjang dan kaos lengan panjang berwarna gelap Serta sneaker putih Meski begitu, Sarini tetap tampil mencolok dengan kacamata hitam yang ia kenakan Salam Jum'a Mubarak from Tokyo Tulis Sarini Arapun unggahan Sarini tersebut sempat dikomentari oleh adiknya Aisyarani Sang adik mengaku juga ingin berhibur ke Jepang seperti Sarini Kis pengen kesana Dungu Maria mesaran dikit on uncle ya Pengen banget jemput Jepun Komentar Aisyarani Sarini pun langsung membalas komentar Aisyarani tersebut Ken White R3 kami balas pelantun sesuatu tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton